Aparat tidak boleh lengah karena kelompok ini punya embryo yang kalau dibiarkan akan bisa menjelma menjadi FPI gaya baru. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Tahun 2020 memang penuh kejutan. Sebelumnya banyak orang bilang bahwa tahun ini cuma ada dua bulan. Yaitu Januari dan Februari. Itu karena mulai Maret hingga Desember semua lini kehidupan nyaris berada di titik nadir dengan kehadiran virus Corona. Kini kejutan yang tak kalah hebohnya adalah pada Rabu 30 Desember 2020 pemerintah mengeluarkan keputusan yang menjadikan Front Pemila Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang. Bagi sebagian orang keputusan ini menjadi kado akhir tahun yang manis. Setelah satu dasar warsa lalu gema pemubaran gerombolan ini bergaung keras. Nyatanya pemerintah butuh waktu 10 tahun untuk memastikan langkah tersebut. Adalah Alisa Wahid, Putri Almarhum Presiden keempat Republik Indonesia Abdul Rahman Wahid yang mencuitkan hal tersebut. Kata Alisa, menyimak konfres Kemenko Polhukam jadi ingat turun ke jalan tahun 2010 dan 2011 dengan tagar Indonesia tanpa FPI. Itu karena FPI berkali-kali melakukan aksi kekerasan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam yang akhirnya mengumumkan hal tersebut. Mahfud tidak sendirian ketika mengumumkan. Karena ia didampingi sejumlah petinggi lembaga-lembaga negara. Di sana hadir Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Idam Ajis, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Hukum dan HAM Iyasona Lawli, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala KSP Muldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rai. Mahfud menegaskan, FPI secara de jure sebetulnya telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019. Tetapi, sebagai organisasi ternyata mereka tetap beraktifitas. Sayangnya, dalam aktivitas mereka banyak melanggar ketentuan hukum, seperti melakukan sweeping dan melakukan provokasi. Sedangkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Yarits menjabarkan, ada tujuh alasan pelarangan terhadap FPI tersebut. Bukan tanpa alasan sebetulnya kalau pemerintah menjadikan FPI sebagai organisasi terlarang. Kalau soal pembubaran sih, sejak lama sebetulnya sudah terdengar resakan soal ini. Namun, pemerintah bergeming. Seolah timbul kesan FPI bukan persoalan serius dan ancaman bagi persatuan bangsa. Tidak heran kalau kemudian FPI tetap beraktifitas. Seolah-olah tidak peduli dengan asas legalitas. Eksistensi FPI memang begitu heboh. Karena aksi-aksi yang mereka lakukan tidak lepas dari sejumlah kekerasan. Bahkan dalam beberapa hal, menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa. Kalau soal persekusi, demonstrasi, ujaran kebencian, itu seperti lekat dengan kelompok ini. Entah kenapa, banyak pihak yang berbeda pandangan dengan mereka langsung dipersekusi. Bahkan terhadap pihak yang berbeda agama pun bukan sekali dua kali mengalami tekanan. Itulah yang terjadi dalam konteks organisasi ini. Publik sempat terkejut ketika anggota Kompolnas, Benny Mamoto, melansir ada 37 teroris. Dan terdakwa terorisme yang berlatar belakang anggota FPI. Tentu hal ini tidak bisa dianggap remeh. Karena masalah terorisme menjadi musuh semua bangsa di dunia. Dalam penjelasannya, Mahfud memperlihatkan bahwa FPI mendukung terorisme. Khususnya Islamic State. FPI tidak bisa berkilah kalau mereka tidak mendukung terorisme. Karena Islamic State menjadi musuh banyak negara. Karena sudah menjadi organisasi teroris. Mahfud tidak asal bicara. Ia memperlihatkan bagaimana imam besar FPI, Rizik Sihat, Begitu mengebu-gebu, begitu semangatnya dalam mendukung IS ini. Dan itu dalam video loh. Bukan hanya dalam ucapan saja. Jadi itu tidak bisa dibantah. Kalau sebelumnya FPI mengklaim sebagai organisasi kemasyarakatan atau ORMAS, Hal ini juga tidak tepat mengingat mereka tidak memiliki surat keterangan terdaftar pada administrasi pemerintahan. Pemerintah sih sebetulnya welcome saja kalau mereka mau menjadi ORMAS. Paling tidak, ada salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh FPI. Yaitu memenuhi persyaratan sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau ingin memperpanjang, dalam hal ini FPI memang belum bisa memperpanjang surat keterangan terdaftar. Nah kalau mereka ingin memperpanjang surat keterangan terdaftar itu di kementerian dalam negeri, Salah satu syaratnya mudah saja sebetulnya. Yaitu menjadikan Pancasila sebagai haluan dan dicantumkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi kemasyarakatan. Dan ternyata sampai detik ini FPI tidak mencantumkan hal tersebut. Dalam kondisi seperti ini, aparat tidak boleh lengah karena kelompok ini punya embryo yang kalau dibiarkan akan bisa menjelma menjadi FPI gaya baru. Banyak kok kelompok-kelompok yang kemudian didukung oleh FPI. Dan kita juga mengenal kelompok-kelompok, aksi-aksi kelompok-kelompok tersebut. FPI memang sudah menjadi organisasi terlarang, tapi yang patut digarisbawahi, mereka bukan yang pertama sepanjang pemerintahan Jokowi. Yang pertama ada Hisbut Tahrir Indonesia. Berikutnya ada Jemaah Islamia. Selanjutnya ada Ghafatar. Dan Jemaah Kristiani, Pondok Nabi, dan Rasul Dunia. Mereka sudah ditetapkan sebagai organisasi-organisasi terlarang. Nah, inilah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Jangan sampai kemudian pembubaran atau kemudian pelarangan FPI menjadi sebuah organisasi ini menimbulkan anggapan bahwa pemerintah memusuhi umat Islam. Organisasi yang melanggar aturan dan mengancam integrasi bangsa memang sudah selayaknya dimusnahkan. Hanya saja, jangan sampai ada kepentingan cegelintir pihak yang mempolitisasi keputusan ini. Kini, ketika sudah menjadi organisasi terlarang, Masihkah FPI menjadi sosok yang seksi bila dikaitkan dengan langkah sejumlah pihak menuju 2024 nanti? Yang patut juga dipahami adalah kelompok ini begitu eksis ketika mengantarkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Kita tidak bisa menafikan hal tersebut. Siapa menunggangi siapa? Biar sejarahlah yang bicara. Juga bukan satu hal yang aneh ketika ada segelintir pihak yang ingin mencari dukungan FPI terhadap langkah mereka. Bahkan dalam tubuh parpol pendukung pemerintah pun ada sedikit gambaran tentang kelompok ini. Simak saja bagaimana kecaman muncul dari politikus partai Grindra, Fadli Zon. Sekali lagi Fadli Zon terhadap pemerintah. Pembunuhan terhadap demokrasi kata Mas Fadli yang mantan wakil ketua DPR ini. Cuma pertanyaannya, apa iya sih hanya karena FPI dijadikan organisasi terlarang, demokrasi lantas mati. Padahal demokrasi tidak semudah itu. Tidak segampang itu kemudian mati hanya gara-gara FPI. Banyak kok langkah-langkah menuju negara yang demokrasi. Pemerintah tidak asal melarang. Sebagai anak bangsa, dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan hal yang berbeda. Mengeluarkan pendapat, berorganisasi, berkumpul, membentuk kelompok, monggo. Tidak ada larangan untuk itu. Tetapi ketika kemudian sudah berhadapan dengan hukum, semua harus taat dengan hukum. Semua harus sama. Jangan sampai kemudian adanya perbedaan justru menjadi persoalan. Jangan sampai ada klaim sepihak bahwa sayalah pemilik kebenaran. Tidak bisa seperti itu. Nah, kenapa sih bisa-bisanya Gerindra bermain di dua kaki seperti ini? Padahal ada dua loh perwakilannya di kabinet saat ini. Yang pertama, ada Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Yang kedua, ada Sandiaga Unung sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Maksudnya itu tidak jadi cermin sih. Yang pasti, 2020 menjadi tahun penuh makna. Segala keributan seperti riak-riak yang seharusnya menjadikan bangsa ini menjadi lebih dewasa. Jangan lagi ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik kebenaran. Dan pihak lain sebagai terdakwa. Agama memang perlu. Karena hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan utama. Kalau kita mengutip Menteri Agama Yakut Kolil Komas. Agama harus menjadi inspirasi dan bukan aspirasi kita semua. Kalau sudah menjadi aspirasi dan kemudian ditunggui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling benar, disitulah letak bahayanya. Kita, persatuan bangsa menjadi pertaruhan. Intoleransi menjadi musuh bersama. Jangan sampai lagi ada orang-orang, ada organisasi, ada pihak-pihak yang kemudian merasa mereka lah pemilik sah atau pewaris tunggal negara ini. Tidak boleh. Negara ini didirikan dengan berbagai macam perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu menjadi perpecahan. Karena disitulah letak kekuatan kita sebagai sebuah bangsa dan negara.